Halo guys, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun guest cool untuk siswa. Step pertama yang harus kita lakukan adalah membuka browser yang kita miliki. Salah satunya Google Chrome. Setelah itu, kita lanjut mengetik guest cool pada pencarian Google dan kita cari. Setelah hasilnya keluar, kita pilih guest cool dengan link guest cool.net di bawahnya. Setelah itu, kita akan sampai di halaman guest cool for student di mana halaman itu mendominasi warna putih dan biru. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun guest cool untuk siswa, maka kita akan menjelajah dan menjajah tentang bagaimana cara membuat akun siswa. Maka dari itu, klik daftar. Nah, di menu daftar, kita harus isi bagian-bagian yang ada di data tersebut. Bagi kalian yang tidak mempunyai Gmail atau email atau yahoo dan lain-lainnya, tidak usah khawatir karena di guest cool, kita tidak membutuhkan kalian harus mempunyai Gmail, email, dan lain-lainnya. Yang penting, kalian tahu bagaimana cara pengetikan Gmail. Contohnya, badu.gmail.com Setelah memasukkan Gmail, kita isi password dan masukkan password yang sama di bawahnya. Lalu, kemudian klik daftar. Jika username kalian sudah digunakan, maka kalian harus mengganti atau menambah karakter, angka, dan hurufnya. Misalnya, badu01 atau badu00. Setelah kalian mengisi username, kalian harus memilih gender kalian atau jenis kelamin kalian. Itu harus sesuai dengan apa yang kalian miliki. Dan step terakhir adalah, kalian harus memilih sekolah sesuai dengan sekolah kalian saat ini. Setelah semua data telah kalian lengkapi dan kalian isi, maka kalian klik simpan dan akun kalian telah selesai terdaftar. Dan kalian silahkan pergi ke guru kalian masing-masing untuk meminta verifikasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.